Hai ntar ini mengalami tidak enak ya pompa olinya kurang lancarnya ini sudah kita bongkar di bagian bloknya bagiannya pun sudah dibongkar-bongkar yang kemarin bekasnya Hai nah ini penyebabnya ya penyebabnya pemboleh tidak naik di sini geser ininya oplak ya nih guys lo kenanya noken asya oplak ya dudukannya ini metamnya karena dia tidak terlalu masih bagian pompa olinya kemarin sudah saya videokan ya tapi belum kita bongkar mesinnya ya untuk bagiannya sudah kita jelaskan kemarin eh kita lanjut kita akan cek ya di bagian sini hanya sudah kita bongkar apoknya di sini ya ini yang menyebabkan olinya tidak naik biasanya di bagian sini kotor ya kita tarik saja ya nah seperti ini nah nah ini kisah kotor sekali ya ini ya weh kotor sekali nih bentuk kraknya ini bentuk krakis pantas aja ya kalau dia tidak naik karena ini kotor sekali ya nah ini ya kotor sekali guys nah rapet ya rapet seperti ini patah tidak naik kurang lancar ya ini pompanya di bagian sini tuh nggak naik ya nah bagian dari sini tuh nggak naik ya masuk ke sini set masuk ke sini gitu kesih nah langsung dia dikeluarkan dari bagian sini nanti nah dikeluarkan kesini guys beragam kesini ya ini ada lubangnya ini lubang polinya nih ini lubangnya ini lubangnya harusnya terkeluar ya dari sini kalau tidak keluar ya tentunya akan sumpet ya pompa olinya dan olinya tidak naik di bagian bloknya bagian blok atau headnya ya bagian saja tidak lancar dia menyebabkan suaranya kasar ya di bagian headnya dan komponennya pun mudah aus ya karena tidak lancar ini ya penyebabnya di bagian motor CP atau Sonic atau GTR 150 ya nah ini suara satu penyebabnya guys sudah sumpet sekali ya ini kita akan bersihkan nanti kita akan cuci ya ini ya salah satunya ya kalau yang motornya nggak lancar membelinya jangan pusing-pusing ya dicek aja di bagian close ya tapi dibuka kebaknya ini guys kalau tidak dibuka nggak bisa ya karena ini di dalam sini kotor sekali ya dia tidak berjalan dengan lancar sirkulasi olinya jadi dia berputarannya tersumbat di bagian sini ya nah ini ya jadi sepelekan ya makannya ini aksi kisah seperti ini bermanfaat sekali ya salah-salah kalau sumpet mesinnya kalian remuk ya asli remuk ya kalau tidak dicek pasti akan remuk ini sepele ya tapi jangan disepelekan ya oke yang baru menonton channel ini jangan lupa ya di subscribe klik dan komen dan share video ini bermanfaat bila video ini bermanfaat kita akan bersihkan ya memakai minyak itu kita akan bersihkan ya bagian sini ya dari sini nggak apa ya enggak mau naik ya dari sini nih ke sini guys kemudian aja naik sini jadi sumber hai 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 aku ndak lihat sini ya Hai pimpin di sini Dimwes mAndyra tidak selamat menikmati nah ini seperti ini ya ini sudah kita bersihkan ini sudah kita pasang bersihkan lagi oke guys jalurnya dari sini ini menuju ke sini ya menuju ke bawah sini guys jalurnya lalu tembus ke atas ini nanti dibalikannya ke atas ini ini kalau sumbat ya tidak lancar ya aliran nolinya ke atas ini ya saringannya sudah kita bersihkan dan langsung pasang kembali ya disini posisinya seperti ini ya yang sepung di atas ya yang sepung ini di atas yang datar dibawah yang agak datar oke ya guys kita akan pasang kembali oke guys ini setelah dicuci ya ini sudah bersih seperti ini nah ini penyebabnya ini ya yang membuat sumbat karena ini oli tidak naik ya dari pompa oli ini naik ke sini ya langsung ke sini tembusnya ke sini ya diputar oleh disini ya diputar ke sini dari sini masuk ke sini tembus ke sini ya guys gitu ya oleh lubang ini putar ke situ ya tembus ke situ oke ya kita akan lanjut ke proses masangan bugnya nanti kita akan sekalian tes ya nanti kita tes dari sini ya keluar enggak lubangnya guys ya setelah kita pasang ini setelah kita bukar setelah kita service kita cek dalamnya ya ada yang kotor ternyata ya nah ini seperti ini ya kita engkol kita lihat ya olinya ada di bagian sini guys kemarin tidak keluar ya dengan video sebelumnya kita tes kita keluar ya kita tes nah seperti ini ya karena baru keluar ya kalau seperti itu sudah mantep ya tempurannya nih terus menetes sama kayak gini olinya baru mantep nih oke oke ya pemeriksa cukup sekian video kali ini ya proses pengecekan penyebab oli tidak naik pada motor GPR atau sonic 150 ya atau CBR 150 oke seperti itu cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati